Saat ini telah banyak ditemukan binatang aneh yang mematikan. Padahal, binatang ini belum pernah ditemukan sebelumnya. Bisa jadi, ini adalah pertanda kian dekatnya hari kiamat. Salah satunya adalah Dabbatul Ar. Lalu apa itu Dabbatul Ar? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat pertama yang akan terjadi adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan keluarnya seekor binatang kepada manusia pada waktu duha. Yang mana diantara kedua hal ini akan terjadi lebih dahulu, maka keduanya akan terjadi pada jangka waktu yang dekat. Wujud Ibnu Juraidj mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan renci. Kepalanya seperti kepala kerbau, Matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendianya sejarah 12 ukuran garis lurus, sedangkan penjelasan lain menjelaskan bahwa Dabbatul Ard adalah seekor hewan yang memiliki bulu panjang dan bulu yang pendek, memiliki tubuh yang sangat besar. Semasa ia keluar dari sarangnya dengan kecepatan seperti seekor kuda yang berlari setelah 3 hari, dan Dabbatul Ard bisa mengeluarkan sepertiga badannya. Kemudian ia mampu berbicara dengan manusia dengan berbagai bahasa di dunia. Misi dan Tujuan Binatang memiliki misi dan tujuan ketika ia muncul. Di antaranya adalah akan berbicara kepada manusia bahwa ia akan membuat tanda di wajah orang mu'min menjadi cerah dan wajah orang kafir menjadi gelap. Dikatakan ia tidak menakutkan manusia dan ia akan menjerit di kawasan Makom Ibrahim dan Hajar Aswad sambil menebar-nebarkan tanah di atas kepalanya. Kemudian ia menghadap timur dan memekik, kemudian menghadap barat dan memekik. Suaranya melampaui segala penjuru yang menyebabkan semua manusia berlarian karena takut mendengar suaranya. Dalam keadaan yang sama, orang mu'min sudah mengetahui bahwa yang bersuara keras itu adalah Dabbatul Ard, binatang Allah dan mereka tetap di tempat mereka dan tidak mengalami ketakutan apapun. Dabbatul Ard akan keluar selepas Ya'juj dan Ma'juj mati akibat virus yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Dabbatul Ard akan keluar selepas terbitnya matahari seperti biasa, yaitu pada waktu duha setelah matahari itu terbit sebelah barat. Dabbatul Ard akan keluar jika bumi pulih setelah bencana Ya'juj dan Ma'juj. Ibn Juraid mengatakan bahwa Ibn Zubar menjabarkan, Ia akan membawa tongkat Musa dan memakai cincin Sulaiman. Tiada tersisa bagi orang beriman, yang tersisa tanpa membuat tanda putih di wajahnya. Sehingga bersinarlah wajahnya dan tiada yang tersisa bagi orang kafir tanpa membuat tanda hitam di wajahnya. Sehingga hitam legam ke seluruh wajahnya. Selain itu juga, kisah ini dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Binatang itu akan memukul hidung orang kafir dengan cincin. Dan akan membuat wajah orang beriman menjadi cerah dengan tongkat. Sehingga ketika mereka makan bersama, mereka akan berkata satu sama lainnya. Wahai orang beriman dan wahai orang kafir. Kemudian binatang itu berkata kepada orang beriman. Wahai orang beriman, kalian akan berada di antara orang-orang penghuni surga. Dan berkata kepada orang kafir, Wahai orang kafir, kalian akan berada di antara orang-orang penghuni neraka. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml Ayat 82 Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah. Jangan lupa like, share video ini, Terima kasih telah menonton!